Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dituduh mencuri, bucah delapan tahun dipaksa buka baju. Begitu dibuka, semua menangis. Bakti adalah yang utama. Setiap orang tua berhak melahirkan dan membesarkan kita dan sebagai anak, kita harus menghormati mereka. Amel adalah seorang gadis yang sangat pengertian meskipun usianya baru delapan tahun. Dia sudah bisa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia juga sangat pintar di sekolah. Ibunya sangat bersyukur memiliki Amel, tapi juga merasa sangat bersalah pada putrinya itu. Suatu hari, ayah dan ibu Amel bercerai karena selalu bertengkar setiap hari. Ibunya pun mengajak Amel keluar dari rumah dan Amel sangat penurut menemani ibunya. Suatu siang, Amel tak kunjung pulang ke rumah. Di sekolahnya juga sudah tidak ada. Saat ibunya hendak bersiap lapor polisi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah. Begitu pintu dibuka, ada Amel dan seorang pegawai supermarket yang tampak masih muda berdiri di depan pintu rumah. Ternyata, sebelumnya Amel sudah pulang ke rumah cuma saat dia melihat ibunya tidur dan dipanggil nggak bangun-bangun, Amel mencoba menyentuh jidat ibunya dan baru tahu kalau ibunya demam. Amel pun teringat dengan perkataan gurunya di sekolah kalau demam harus dikompres dengan handuk dingin. Namun karena di rumah nggak ada kulkas, Amel pun pergi ke supermarket untuk mencari es batu. Sesampainya di supermarket, dia menaruh handuk ke dalam kulkas selama beberapa saat. Kemudian saat sedang memasukkan handuknya ke dalam bajunya, ia ketahuan sama pegawai supermarket. Pegawai supermarket ini mengira Amel adalah pencuri karena bagian bajunya sangat penuh. Pegawai ini segera membuka baju Amel dan menemukan handuk dingin yang disimpannya. Amel pun menjelaskan apa yang baru saja ia lakukan. Dan setelah melihat perut Amel yang memerah karena terkena handuk dingin tersebut membuat orang di supermarket merasa terharu. Terharu dengan tindakan anak umur 8 tahun yang sangat dewasa ini. Dan karena takut kalau saja ibunya Amel benar-benar sakit dan tidak ada orang dewasa lain, pegawai ini pun ikut Amel pulang ke rumah untuk mengecek kondisi ibunya. Sang ibu pun menangis memeluk Amel setelah tahu kebenarannya, tidak peduli seberapa kacaunya pernikahannya, seberapa susah hidupnya, tapi bisa memiliki anak yang sangat berbakti adalah hal paling bahagia dalam hidupnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!